Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Sir Iwaza Kali ini kita lanjut ke materi berikutnya Kemarin di pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang Simple Present Tense Positive Sentence Setelah ini kita akan Melanjutkan Masih Simple Present Tense Cuma dengan bentuk kalimat Yes No Question Yes No Question Yes No Question itu pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak Apakah, kalau di Indonesia Apakah Apakah dia Makan, selalu makan Jawabannya kan ya atau tidak Oke jadi seperti itu Sebelum kita masuk ke materi Kita harus hafal Serminta kalian untuk Hafalkan 10 Kata kerja berikut ini 10 kata kerja berikut ini 1, 2, dan 3 nya Bermain Play, play, play Membaca Read, read, read Menulis Write, wrote, written Memberi Give, give, given Mengambil Take, took, taken Melihat See, saw, seen Makan Eat, eat, eaten Pergi Go, went, gone Datang Come, came, come Minum Drink, drank, drank Oke Kita lanjut Bagaimana Caranya Membuat This location Dengan Bukan simple present tense Mari kita sudah belajar Kalau simple present tense Simple present tense Itu pakai Wah Sekarang yang Apakanya Seperti apa Misalkan Aku Selalu Bermain Bermain Pak bahasa Inggrisnya Pakai Beb 1 Aku selalu bermain I Always Play Nah itu positive sentence kan Sekarang Bagaimana Kalau kalimatnya diganti Apakah Kamu Selalu Main Nah Bingung kan Pakai apa Apakahnya Kalau nominal sentence Tinggal Tubinya Ditaruh di Depan Sekarang masalahnya Tidak ada tubi disini Di kalimat Di verbal sentence ini Tidak ada tubi kan Apa Yang harus kita gunakan Untuk apakah ini Oke ada formulanya Formulanya Seperti ini Jadi kalau Ayu Dewi Dan Jama Plural Itu apakanya Pakai Do Pakai Do Oke itu Kalau She He It Atau Singular Apakanya Pakai Das Do S Misalnya Das Oke kita coba Contohnya Misalkan yang tadi Apakah Kamu Selalu Bermain Kamu Pakai apa Apakanya Pakai Do Jadi kalau Apakah kamu Selalu bermain Do You Always Play Tidak ada tanya Mudah kan Nah sekarang misalkan Kita ganti dia Apakah dia Selalu Bermain Apakah dia selalu bermain Apa Pakai apa Apakanya Pakai Das Jadi Apakahnya Does She Always Play Does She Always Play Tidak ada tanya Does She Always Play Does She Always Play Oke ingat ya Ingat yang kemarin Kalau She It Positive Sentence Kata kerjanya Ditambah S Jadi misalkan Dia selalu bermain She Always Plays Ada S nya She Always Plays Kalau Apakahnya Does She Always Play S nya Sudah hilang S nya Hilang S nya Anggap saja S nya itu Sudah dipakai Di Do S ini Jadi Does She Always Play Play nya Sudah hilang Kalau yang Di positive Sentence She Always Plays Ada S nya Apakahnya Does She Always Play Tanpa S Mudah Bukan Itu saja Jadi Bagaimana Cara membuat Apakah Untuk verbal Sentence Simple Presenters Ini Kita pake Do Or Does Kapan Kita pake Do Kalau Subject nya A You Dewi Atau Jama Plural Kalau Does Itu pake Kalau ketika Subject nya She It Atau Nggak Singular Mudah Mudah Kalau Bisa Nanti Kita Latihan Silahkan Kerjakan Latihan Berikut Ini Oke Terjemahkan Ketik di Kommentar FB Seperti biasa Jangan Nyontek Jujur Lebih baik Tidak ada Gunanya Nyontek Meskipun Bisa saja Nyontek Dan soalnya Juga Ditulis Jangan Lupa Silahkan Diterjemahkan Silahkan Kerjakan Yang pertama Kita hafalkan Kata Kerja Tadi Yang sudah Saya tampilkan Dan yang kedua Kerjakan Latihan Yang ada Di gambar Saya ingat Kalau Bahasa Inggris Sama Ser Tugasnya Selalu Kirim Di Komentar Facebook Komentar Grup FB Yang Kalau ada tugas Pasti Di Grup FB Kecuali Ada penjelasan Penjelasan Ada Informasi Oke Gitu Oke Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh